Baik, ini pertanyaan terakhir. Ustadz mohon bantuan dan solusinya. Anda dulunya seorang pemusik dan mengikuti organisasi kesenian waktu kuliah dulu. Dan Anda pernah menciptakan lagu. Yang ingin Anda tanyakan Ustadz, jika memang musik itu haram, bagaimana Anda harus lakukan pada lagu yang Anda ciptakan? Karena lagu tersebut sudah direkam dan sudah tersebar di kalangan teman-teman kampus. Dan tidak sedikit pula yang sudah mendengarkan. Apakah lagu ini harus Anda hibahkan ke organisasi kesenian tersebut? Atau harus Anda tarik? Jazakullahu khairan Ustadz. Subhanallah. Antum hibahkan. Ini dipakai untuk ketaatan. Tolong jangan dibuat kemaksiatan. Subhanallah jamaah. Wallahi innahu minallahuil hadith. Musik ini termasuk yang melalaikan. Ada orang yang dengan musiknya membuat orang lupa dari Allah. Membuat mereka enggak sholat musik itu. Lagu-lagunya membuat orang-orang terlena. Dan antum bisa bedakan kajian dan konser musik. Berapa yang datang kajian dan datang konser musik? Apakah yang datang konser musik datang ke kajian? Kayaknya jarang. Yang motobat Ustadz datang kajian. Jadi konser musik ada kajian STD mampir. Ya Allah. Karena Anda melihat sendiri jamaah. Melihat sendiri bagaimana orang-orang yang hadir di konser-konser musik tersebut jamaah. Kemana sholat maghrib mereka? Kemana sholat isyak mereka? Kemana zikrullah? Kemana zikir pagi dan petang? Yang ada teriak-teriak mereka tenggelam dalam lagu-lagu tersebut. Dan Subhanallah Rasulullah SAW sudah mengatakan. Saya akan datang satu masa di mana orang menghalalkan zina. Dilegalkan perzina. Dan sekarang jamaah kita harus berusaha merubah istilah-istilah yang membuat orang berzina. Istilah kencan. Oh kencan biayanya sekian. Antum ketika bicara kencan biayanya sekian. Puh mahal juga ya. Tapi ketika berzina. Antum akan takut. Tapi bahasanya itu gak dipakai. Oh ini sudah melakukan hubungan badan. Na'udzubillah. Katakan sudah berzina. Istilah itu dirubah. Dan sekarang ada yang melegalkan perzinaan. Melegalkan khomer. Ihalalkan. Wal ma'azifa. Dan alat-alat musik. Itu kata Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Dan kita lihat. Ketika Nabi SAW menceritakan. Saya kunu khasfun wa maskun wa qadfun. Akan terjadi nanti. Ditelannya sebuah negeri. Kedalam tanah. Dibelah tanah. Masuk kedalam tanah. Akan terjadi longsor. Akan terjadi hujan batu. Mungkin nanti. Hujan meteor. Akan dirubahnya wajah orang. Ditanya. Kapan ya Rasulullah? Mata ya Rasulullah? Kalau biduan-biduan wanita sudah muncul. Di mana-mana bergoyang. Mereka. Dan alat-alat musik nampak. Dan khomer diminum. Antum temannya alat musik ini apa? Perempuan. Khomer. Yang jelas lupa dari Allah. Maka kalau anda lihat antum. Pertama antum harus bertobat. Dan antum harus umumkan tobat antum. Umumkan tobat antum. Sampaikan. Anda mohon maaf kepada teman-teman. Jangan lagi mendengarkan lagu-lagu anak. Kalau gak bisa ditarik. Ada orang yang gak bisa ditarik. Sudah jadi milik orang. Sampaikan. Ana berlepas diri. Jangan sampai antum dapat dosa jariah. Terus membuat orang itu lupa sama Allah. Dia jadi gak solat. Gagalan dengarkan musik antum. Lagu-lagu antum. Wallahi jamaah. Dan apa manfaatnya? Gantum lihat. Apakah musik dan lagu-lagu itu membuat negeri kita maju? Gak ada jamaah. Membuat lalai dan lupa. Antum tahu. Yang namanya hadarujul kafir. Siapa yang punya mikrosof? Bill Gates. Ana baca. Bill Gates ini orang kafir. Mengatakan. Saya pernah puasa. Lima tahun tidak mendengarkan musik. Agar bisa kerja benar. Dia punya garapan itu. Kalau gak bisa dengan musik. Yang ada lala. Lima tahun dia puasa. Demi hasil kerjanya itu bagus. Kalau orang kafir memberikan saksi. Gak perlu kita kesaksian orang kafir. Rasulullah s.a.w. sudah menjelaskan. Bagaimana musik ini membuat lalai orang. Allah menjelaskan hal itu. Dia beli itu. Apa kata Ibn Mas'ud? Dia sumpah tiga kali. Itu lagu-lagu itu. Itu lagu-lagu maksudnya. Itu lagu-lagu. Agar orang tersesat dengan lagu-lagu tersebut. Maka tugas antum adalah. Mencabut semuanya. Bukan menghibahkan. Kalau cerama dihibahkan gak apa-apa. Ini cerama anak. Anah hibahkan siapa yang memperbanyak fabdol. Tapi kalau lagu anak hibahkan fabdol. Sudah anak kepingin amal jariyah. Mudah-mudahan anak mati. Terus pahalanya dapet. Antum membuat orang lalai. Terus antum berbicara dapet pahala. Wallahu wa'alam bisawab jamaah. Kita perlu hati-hati. Untuk masalah musik dan lagu ini. Kalau kita lihat bagaimana imam yang empat berpendapat. Urusan musik selesai sebenarnya jamaah. Tapi kita masih mencari. Oh tapi kan ada usad yang membolehkan. Agama ini mudah. Jangan dipersulit. Anda cari usad-usad yang gampang aja. Bismillah. Ingat. Jangan sampai kita mengikuti nafsu kita. Karena jalan menuju neraka itu. Isinya semua yang enak-enak. Yang sesuai dengan nafsu kita. Hadha wallahu wa'alam bisawab itu yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.